Pemirsa pengungsi dari Wamena masih terus membanjiri Jayapura dan jumlah pengungsi terus bertambah hingga mencapai 8.500 pengungsi. Jumlah pengungsi dari Wamena menuju Jayapura terus bertambah hingga tercatat sebanyak 8.500 orang. Para pengungsi saat ini berada di Base Ops Lanut Silas Papare, Jayapura. Pengungsi yang tiba di Jayapura rata-rata dijemput oleh keluarga dan kerabat. Sementara sebagiannya ditampung di 23 titik posko pengungsian, yakni di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi para pengungsi di Jayapura, Papua, kita bergabung dengan rekan Omega Elanda di sana. Selamat siang Omega. Selamat siang. Ya, Omega saat ini berapa jumlah pengungsi di sana dan bagaimana kondisi mereka? Saat ini total semua pengungsi yang ada di Jayapura hingga siang ini mencapai 9.17.000 pengungsi. Sebelumnya di pagi hari tadi jumlah pengungsi dicapai 8.500. Bolehkah 3 kali penerbangan yang ke Wamena? Ya, Omega di sana sudah bertambah terus pengungsi sampai dengan 9.000. Bagaimana dengan makanan dan juga minuman dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh warga di sana? Untuk penerbangan atau obat-obatan yang dibantuan dari Presiden yang kemarin dikirim ke Wamena, dibagi dua ke Wamena dan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Untuk obat-obatan, pemerintah provinsi atau tenda setempat mau. Baik, apa yang akan dilakukan pemerintah setempat untuk mengatasi banyaknya pengungsi yang semakin bertambah? Apakah nantinya mereka akan diberikan tempat tinggal yang lebih layak daripada menghabiskan waktu di tempat pengungsian? Saat ini pemerintah setempat dan... Baik, bagaimana dengan kondisi anak-anak? Apakah mereka masih trauma? Apakah ada sesi bermain untuk menghibur anak-anak di sana? Baik, Omega. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.